Hai, sekarang saya lagi bersama Dr. Gigi Iwan Dayawanto di Universitas Selamat Diyakarta. Nah, Dr. Iwan ini sebagai ketua penyelenggara untuk kegiatan IKG-EI, IKG atau Ikatan Kedokteran Gigi Estetik Indonesia. Dan ini sepertinya menarik sekali karena ini adalah suatu acara yang benar-benar membahas cara estetika dari segala bidang keilmuan, spesialisasi, dan ini membahas tentang ya yang namanya estetika kan memang kebutuhan yang memang sudah bergeser dari yang zaman dulu ke zaman sekarang, ini lebih masyarakat lebih membutuhkan estetika dan Dr. Gigi sebagai profesional juga harus mengembangkan ilmunya dan kemampuannya baik soft skill maupun hard skill. Nah, ini kalau saya baca di sini, Dr. Iwan, ini banyak sekali pembicara, kemudian ada seminar, kemudian ada hands-on, dan ini adalah dalam suatu ikatan Kedokteran Gigi Estetik Indonesia. Nah, ini bisa dijelaskan dulu nih, Dr. Iwan, mengenai IKG ini siapa sih? Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih saya dikasih waktu ya untuk bisa berbicara tentang Gigi. Tapi acara di Jogja ini sebetulnya karena amanah dari teman-teman untuk teman-teman ikatan Kedokteran Gigi Estetik ya. Ini ikatan peminatan, ikatan peminatan dari BBB DG, dari persatuan dokter Gigi Indonesia, organisasi profesi kita, dan ditetapkan di Kongres. Artinya ini memang sah secara umum di ketetapan tertinggi kita. Kongres itu ketetapan tertinggi. Oke, berarti ikatannya memang sudah diatur dalam suatu Kongres dan itu sah, keberadaannya sah gitu ya? Nah, ini tapi beberapa kali memang dia tidak belum bisa bergerak ya, tidak belum bisa bergerak karena ada beberapa hal. Nah, untuk saat ini saya diberi amanah dan saya memberitahukan ke teman-teman IKG bahwa kalau mau melakukan sesuai, kita harus melakukan munas, musyawarah nasional. Dan di Jogja inilah munasnya, kita akan melakukan musyawarah nasional. Dan disitulah ada acara-acaranya dan kita ingin sepakat bahwa memberitahukan bahwa, memberitahukan, memposisioningkan gitu ya, bahwa IGI itu apa sih? IGI itu, atau Ikatan Kedokteran Gigi Estetik Indonesia itu adalah perkumpulan orang yang satu minat. Tidak ada ngomong kompetensi. Orang yang berminat estetik silahkan. Maksudnya di dalam dokter gigi ya, ke dokteran gigi ya. Kalau dia GP ya, dia kompetensi GP, minat itu silahkan ikut. Kalau dia spesialis minat estetik silahkan ikut. Jadi ini adalah kayak Pak Guyuban, Mas. Bukan ngomong kompetensi baru. Nah, dengan adanya tempat ini, seharusnya orang itu bisa bertukar pengalaman gitu. Nah, inilah yang membuat saya, ya ini harus disamakan dengan, didudukkan dengan tata kelola organisasi, dengan ADART-nya, dan besok pemilihan ketua juga. Jadi, munas ini tentu saja akan mengembalikan dia ke ranahnya PDKI yang sesuai. Dan semua, saya harapkan semua orang akan menerima ini. Nah, kalau dari tujuan dari seminarnya sendiri, kemudian ada hands-on juga di situ. Nah, ini untuk profesional medis atau untuk kita sendiri sebagai dokter gigi, ini fungsi dari acara tersebut bagaimana dok? Oke. Sebenarnya acara ini memang untuk musyawara nasional, tapi ternyata saya menemukan banyak hal. Di IGI sendiri, saya membuat acara ini, ada yang bertanya, ini boleh nggak kalau bukan IGI ikut, gitu ya, dan sebagainya. Dan untuk mendaftar IGI bagaimana, gitu. Di lainnya, selain di IGI sendiri, pada bertanya, ini kompetensinya apa, kok bisa ngomong estetik, dan sebagainya. Nah, ini carut-marut menurut saya. Kita letakkan ini, dan karena ini peminatan, semua orang bisa ikut, sehingga kita sama-sama di sini. Concern saya ini sebetulnya adalah satu, di Indonesia itu, Mas, dokter gigi itu kok malah kita kalah, ya. Dan kalau dokter Rifqi lihatlah, kita itu malah dijelek-jelekan di luar negeri, gitu ya. Satu, dijelek-jelekan di fake dentis, dan lain sebagainya. Menurut saya itu sakit hati saya, gitu ya. Kemudian, selama ini, selama saya di kepengurusan dahulu, tidak pernah saya mendengar dokter gigi kita itu menjadi pembicara nasional di luar negeri. Sedikit sekali mungkin, ya. Ada, tapi sedikit sekali. Dan ini yang membuat saya, kenapa sih kita kok nggak bisa, gitu ya. Nah, dengan kandosi-kandosi ini, aneh ya kalau kita itu sebagai dokter gigi, tapi estetik ini sesuatu ceruk yang sangat manis, dan semua orang akan melihat ini. Dan dokter giginya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak sekali masalah estetik ini dengan harganya yang tinggi, sehingga akan juga nantinya kalau kita tidak punya kompetensi yang sesuai, banyak somasi, tuntutan di arah ini. Ini saya kira menjadi menarik ini, ya. Oh, iya, ya. Terserah saya masuk ke IG ini, wah, ternyata syarat dengan berbagai macam permasalahan, gitu. Nah, ini tugas kita lah untuk mendudukan ini dengan tepat, dan kita harus membangun, ya, dokter gigi Indonesia yang sesuai estetiknya, dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kalau, kalau Mas Rift sendiri bagaimana menurut Mas Rift sendiri, kalau, ini kan ada ya, di dentist, dan lain sebagainya, menurut Mas Rift yang sering ya, di Kortugi malah, menurut saya, saya kan, kita sama-sama ya dulu ada Kortugi kita sama-sama, ya, ada masalahnya kita sama-sama menyelesaikannya, ada perawat yang juga kita harus menyelesaikan, dan ternyata ini ada dokter giginya, yang masuk ke VD di situ. Kalau menurut Anda bagaimana, Mas Malah, ini? Kalau saya sendiri sebagai dokter gigi GP, ya, saya menilai kegiatan ini memang sangat bermanfaat banget, ya, terutama kalau memang GP boleh ikut, ya, karena ini saya pikir seperti yang dokter Iwan tadi sampaikan, bahwa estetik ini bukan milik kompetensi tertentu, tapi milik kita semua, gitu. Karena pada dasarnya kita, dokter gigi juga bekerja, nanti juga ujung-ujungnya akan sebagai seninya, kemudian penampilan, itu estetiknya juga harus jalan, gitu. Nah, yang saya lihat di masyarakat ini, karena saya juga udah lama di, mengelola akun Kortugi, jadi saya melihat di masyarakat bahwa estetika ini stagnansi di situ, yang mana sebenarnya, sebenarnya kalau saya lihat di perkembangan secara internasional, kemudian perkembangan baik itu dari sisi bahan, alat, dan kemampuan dokter giginya, itu kan kita bisa melihat, ya, bahan-bahan estetik itu kan sudah dibuat sedemikian rupa, bahwa estetiknya ini estetik natural, yang namanya, kalau nggak salah, itu namanya biomimetic. Jadi, kalau estetik sudah sesuai biomimetic, itu biasanya terlihat natural, bukan estetik. Tidak kelihatan, ini kelihatan aslinya, kemudian nggak kelihatan estetik yang sesuai dengan standar masyarakat sekarang, bahwa estetik itu harus putih, harus rapi, yang mana putihnya-putihnya... Kayak ciklat? Oh iya, kayak ciklat. Bukan natural lagi, tapi supranatural, karena putihnya sangat ini. Nah, itu yang saya lihat bahwa, saya juga seringkali menerima kasus yang mana saya kebingungan, dok, ini kerjaan tukang gigi atau dokter gigi. Di suatu titik, saya tidak bisa membedakan itu. Tapi di Maxos itu banyak juga dokter gigi yang sebetulnya, yang memang pedenya gitu, sharing hasilnya gitu. Dan setelah dokter Rifki yang selama ini bergerak di Kortugi, itu nggak kelihatan bedanya gitu ya. Jadi, sorry to say ya, jadi kadang saya itu, kan kita menerima dari masyarakat ya, ini gimana dok, ini gimana dok. Ketika saya tidak tahu akun siapa, kemudian tidak tahu itu pekerjaan siapa, di satu titik, di satu kondisi, saya bingung untuk menentukan, ini kerjaan dokter gigi atau tukang gigi. Jadi, saya malah justru mempertanyakan nih, apakah tukang gigi sekarang sudah setara dokter gigi? Atau dokter giginya yang mungkin belum... Setara tukang gigi? Iya, tidak mengikuti perkembangan keilmuan. Iya, skill ya. Skillnya kemudian, nggak cuma skill saya rasa, tapi standar dari penampilan estetika itu sendiri yang sekarang masih fake gitu loh. Fake itu masih di, masyarakat juga dibikinkan seperti itu juga sudah puas. Ya, kayak ditemukan di Vail Dentist itu ya berarti ya. Jadi, di Vail Dentist itu kan akun luar negeri yang memang sengaja dia memposting kerjaan-kerjaan yang dianggapnya gagal atau yang dianggap aneh lah gitu. Jadi, orang itu akan ramai sekali di situ. Nah, suatu ketika si Vail Dentist itu menemukan satu kerjaan yang mana kerjaan itu adalah ter-confirm dokter gigi Indonesia. Dokter gigi asli. Tapi itu memang dokter gigi asli? Memang dokter gigi asli. Ya Allah. Karena dulu itu memang saya dapat share-nya itu, saya kira itu tukang gigi gitu. Itu confirm ya dokter gigi ya? Confirm, confirm. Jadi, nggak cuma satu, nggak cuma satu ya. Jadi, akun dokter gigi ini yang mereka posting di forum internasional itu, itu nggak cuma satu. Dan awalnya memang akunnya itu bener-bener mencantumkan nama aslinya, DRG siapa, seperti itu. Dan akhirnya setelah diangkat di situ, diucat, yang mana yang diucat adalah forum internasional, orang-orang luar negeri, seperti itu. Kemudian akhirnya juga dia menghilang dan ganti nama, seperti itu. Dan itu memang confirm dentist, gitu loh. Dan itu yang kita sayangkan, seperti itu. Tapi memang itu ya. Ya, tergerak dari hal-hal seperti itu, termasuk salah satu saya mau untuk membina, menjadi pembinanya di IG itu adalah, kita ini kok nggak bisa ya jadi pintar estetik gitu ya. Karena memang diantara kita sendiri ada rebutan, satu. Takut direbut, gitu ya. Sebetulnya ini itu, sebetulnya ikatan kedokteran gigi estetik itu adalah tempatnya. Dan berkolaborasi, karena yang namanya estetik buat saya tidak bisa dikotakkan menjadi satu tempat. Ini miliknya GP, ini miliknya SW, nggak. Ini adalah bagaimana kita menyatukan keilmuan kita. Interprofesional education yang ada. Di mana itu harus menjadi tim, timbok. Dari digital smile design-nya, nanti kalau memang butuh gigi, ya kita harus manggil specialist period dong, kita harus kerjasama. Bayangkan kalau itu terjadi, gitu ya. Nah, ini kalau tidak kita buat wadahnya, gitu ya. Kita sama-sama yang berminat di estetik, nggak ada wadahnya. Saya takut, gitu ya. Kita tidak menciptakan dokter gigi yang punya perspektif ilmu yang mendalam di dalam estetik. Saya kira kita sama-samalah berjuang, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini sama juga nih. Saya sangat bersyukur nih, Korto Gini menjadi kayak evaluator ya di selama ini di bidang kedokteran gigi. Jadi saya sangat senang dengan adanya itu. Tapi kita sama-sama, Mas. Dan kita membuat dokter gigi itu ciamik di dalam estetiknya. Dan dia bisa dipertanggungjawabkan sesuai ilmunya yang dia aplikasikan. Dan disitu menjadi tempat bertemu untuk ajang mereka itu share pengalaman, gitu loh. Bayangkan kalau besar pengalaman itu akan bagus sekali. Dan bayangkan juga kalau di pendidikan itu orang ini bisa diajak untuk mengajarkan orang lain. Karena kalau di Miller itu ya, kalau kita sudah melakukan, kita sudah expert, gitu. Kalau kita nggak mengajarkan orang lain, dia tidak di level yang paling tinggi, level 4. Di mana di level 4 itu bisa menganalisis. Tentu saja ini harus didudukan dengan kompetensinya. Makanya, buat saya, IKI ini adalah peminatan Pak Guiupan yang harus jadi satu kesatuan. Dan kolaborasinya banyak kompetensi, gitu loh. Bukan hanya ini milik GP, ini milik USP. Saya tidak suka kalau ini di kotak-kotakan dan kita nggak akan berkembang. Dan itu tadi perjuangannya. Kita harus menciptakan Dr. Gigi yang estetiknya bagus. Melakukan tindakan estetiknya bagus. Dan dia jadi pembicara yang handal. Bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dan nantinya di luar negeri diakui. Dengan sampai kita orang Thailand ke sini jadi pembicara. Orang Jepang ke sini jadi pembicara tentang estetik, gitu ya. Malah kita di media sosial di jelek-jelekkan. Ini perbuatan Dr. Gigi. Ada meme-nya ya itu ya? Ada meme-nya sampai. Ada bentis Indonesia itu sudah, sudah standarnya seperti itu kalau di Indonesia, gitu. Jadi, saya rasa itu sangat bermanfaat sekali untuk internal-internal kita. kata profesional Dr. Gigi. Dan juga nanti untuk ke masyarakat juga saya akan melihat bahwa ini akan berdampak positif. Bahwa bahwasannya adalah Dr. Gigi diterang masyarakat juga bisa mengajarkan bagaimana estetik itu secara benar. Dan menaikkan standar estetik dari yang sekedar putih, sekedar rapih, sekedar gede-gede, seperti itu. Diajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki standar estetika yang benar-benar sesuai dengan medis dan itu natural. Setuju. Setuju, setuju sih. Bukan hanya nanti itu membuat seperti ciklet gitu. Dan mereka sudah bangga dan bisa upload ke media sosial ini memang nanti suatu saat harus digabungkan estetik, etika, itu jadi satu. Supaya paham semuanya, kemudian di etika, disiplin, dan hukum bisa disedikan satu, paham semuanya. Tapi kita mulailah ini tadi dari kira-kira seminar inilah langkah kita awal gitu ya. Seminar ini saya kira menjadi titik tangkap bagaimana kita mengubah HKI tadi dengan musyawarah nasional. Dan musyawarah nasional ini nanti saya harapkan semua Dr. Gigi bisa bergabung, lari bersama untuk memperbaiki bidang estetik Indonesia. Yang nantinya paling harus kita kuatkan dan kita menjadi Dr. Gigi yang paling baik estetiknya di, paling tidak di Asia. Ya, dan tidak menjadi ANSK lagi. Itu yang paling nanti itu yang membahas saya agak. Baik, saya rasa ini menarik sali, jadi jangan lupa untuk ikut di tanggal berapa? 17-18 September. 17-18 September kita semua bisa ikut di Alana. Dan ini akan seru sekali dan ini siapa sih yang tidak tertarik soal estetik gitu ya. Jadi jangan lupa join satu tanggalnya. Betul, dan di situ teknologi kita upas dan teknologi itu berbeda ya dengan kompetensi. Teknologi itu akan berkembang lagi. Teknologi di estetik itu juga tinggi. Saya kira kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini secara bersama-sama. Menjadikan kita dokter yang update-update. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti di Ajar. Siap. Sukses semua. Amin, amin. Nah tunggu dulu saya. Sambik-sambik.